baru kita kencangkan semuanya cukup halo guys kembali lagi dengan channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu pada sehat-sehat ya oke guys disini saya akan menutorialkan cara mengganti lolar untuk Honda Beat FA ya oke guys langsung saja kita buka disini GPT nya kita buka selamat menikmati oke guys sudah terbuka kemudian kita akan mengganti lolernya ya oke disini sudah pada penyon ya peng jadi suaranya ngelotok tok 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 gitu saat dilangsap oke nanti saya akan bersihkan kotor sekali ya dan disini pun oli sil krek asnya udah bocor disini saya akan melakukan penggantian untuk silnya langsung saja kita buka kita lepas dulu untuk pengunci nya baru kita baru kita bisa congkel guys kita lakukan penggantian shield dengan yang baru baru ya kita gunakan lem dulu polisin aja pinggirnya dikit-dikit jangan banyak-banyak baru kita masukkan baru kita masukkan baru kita masukkan lalu kita masukkan lagi penguncinya lalu kita masukkan lagi penguncinya oke guys setelah terpasang disini saya akan mau mau ngasih template dulu buat area bearing dan sledding pulinya ya cuman untuk pemidioan di video sebelumnya juga sudah ada channelnya linknya itu nanti saya simpan di depresi judulnya cara service CPT dengan baik setelah saya bersihkan semuanya terus ini sudah di template pin semuanya ya dalam-dalamnya juga sudah saya mongkar terus disini ada penggantian pambel pambelnya sudah retak-retak ini nah pambelnya sudah retak terus saya ganti dengan yang baru ya dan untuk roller disini menggunakan sepertinya ini 9 gram dan ini 14 gram ini yang ori dan ini yang 9 gram soalnya sudah tidak ada ini dari Kawahara cuman saya nggak tahu ini berapa gram gramnya karena sudah lama dan nggak punya alat buat ukur gram ini saya akan silangkan pasangkan seperti ini 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 9 9 9 kemudian yang ini yang ori dan yang ori yang ori jadi menyilangkan mungkin setiap bengkel berbeda-beda tapi di saya bisa seperti ini bisa juga di sejajarkan tergantung lah tergantung bengkel langsung saja kita pasangkan semuanya kita pasang pambelnya di luar sambil ditekan kita pasang selainnya ini udah saya pasang kemudian ini untuk bosnya kasih template sedikit aja jangan banyak-banyak kita masukkan kita masukkan ini sampai ini bebas ya kan tidak mengganjal di rumah roller lawannya pasang pasang gigi selah terus ring kemudian bos belakang juga dan di area loncengnya sudah saya bersihkan pasang pasang lagi ringnya kemudian murnya baru kita kencangkan semuanya cukup oke udah kencang semuanya kemudian pasangkan gigi starter ini sampai masuk kemudian tutupnya baru kita pasang tutup cipitnya kemudian kita pasang semuanya baut-bautnya oke guys jadi semuanya sudah terpasang ini udah jadi tujuannya untuk penggantian roller dari ukuran ori semua terus diganti 3 biji menggunakan ukuran 9 gram ya direndahkan dikecilkan ukuran gramnya supaya mendapatkan tarikan pertama menjadi lebih responsif jadi cepat naik ke kilometer dari 0 sampai 90 itu cepat naiknya ya jadi semakin responsif langsung saja kita tes ya selamat menikmati selamat menikmati maaf ini untuk kenal potnya sedikit berisik ya jadi tidak bisa dilakukan pengetesan langsung ya jadi kita bisa rasakan di jalan raya oke guys sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa dukung terus channel saya biar semakin berkembang ya yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati